Kafe Dangdut digerebek, pemilik hingga biduan digiring ke Polres. Jakarta Lensa Barometer Indonesia, baru saja para aparat gabungan telah menggerebek sebuah Kafe Dangdut yang berada di Jalan Pancoran Buntu 2. Pancoran, Jakarta Selatan pada minggu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 030 waktu Indonesia Barat. Dalam penggerebekan dilakukan karena kafe tersebut diduga melanggar protokol kesehatan, prokes lantaran menimbulkan kerumunan. Dicurigai ada aktivitas di dalam kafe sekitar kurang lebih 15 orang yang menimbulkan kerumunan. Dan membubarkan paksa, ujar Kapolsek Pancoran Kompol Rudianto, minggu tanggal 13 Juni 2021. Kafe tersebut kini sudah ditutup dan diberikan teguran tertulis oleh pihak Satpol PP. Pemilik kafe tersebut kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk keperluan penyidikan. Ada 4 orang yang dibawa ke Polres Metro Jaksel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kita bawa untuk pemeriksaan terkait prokes. 4 orang, penanggung jawab kafe, penanggung jawab live music, dan beberapa orang. Bersama biduan juga, kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. AKBP Jimmy Christian sama dalam keterangan tertulis yang dikutip barbagi info garis bawah news, ikuti terus jangan lupa like subscribe komen dan share.